Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Gimana teman-teman kabarnya Tentunya masih dalam keadaan yang sehat ya Bagi teman-teman yang Kurang sehat, mudah-mudahan Tepat sehat Gimana, masih semangat teman-teman Youtube Oke, sesuai jenis saya kemarin Saya akan mencoba Menjelaskan dulu ya Cara mengatasi dolar kuning Jadi banyak sekali buat teman-teman nih Yang mungkin belum mengerti Atau penasaran bagaimana caranya Jadi saya akan bagikan tutorialnya Yang pertama Buat teman-teman Saya kasih solusi yang pertama ya Jika teman-teman sudah monetisasi Terus ada salah satu video Teman-teman Ada yang kena dolar kuning Sepertinya teman-teman Panik nih ya Jadi kalau Selama video ini Insya Allah tidak panik Teman-teman ya Yang penting Tonton sampai habis Biar teman-teman Tidak gagal paham Oke, selanjutnya teman-teman Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga di share Oke Nah Jadi misalkan ada salah satu video Teman-teman yang kena dolar kuning Pertama Teman-teman masuk dulu ke Chrome Biasanya kalau sudah Jadi seorang youtuber Tidak asing lagi dengan Aplikasi yang namanya Chrome Aplikasi ini adalah Aplikasi yang sengaja dibuat Memiliki desktop ya Yang tampilannya Seperti di layar komputer Disitu lebih lengkap ya Tampilannya ya Nah, jadi Kita masuk Chrome Next Next Mungkin teman-teman sudah ngerti yang namanya Chrome Jepana Kemudian Teman-teman Yang harus dilakukan pertama adalah Mungkin Teman-teman harus merubah Thumbnail Thumbnail Dolarnya akan Dijau sendiri ya Sama seperti itu Seperti judul Nah Jika Teman-teman sudah Teman-teman ubah Namun tidak ada perubahan Coba judulnya Teman-teman ganti ya Ganti sesuaikan dengan Sisi video Yang ketiga Jika dua Hal tersebut Sudah teman-teman lakukan Teman-teman bisa melakukan Deskripsinya Teman-teman ya Teman-teman bisa merubah deskripsinya Buat kata-kata yang tidak ada mengantung Hal-hal negatif Mengancam Ataupun merendahkan Atau menjatuhkan Di hal ketiga ya Nah, teman-teman coba Nanti Kalau setiga hal tersebut Sudah teman-teman Lakukan namun tidak bisa di Apa namanya Tidak Tidak juga berubah secara otomatis Dolarnya Nah, teman-teman bisa melakukan Hal seperti berikut ya Nah, teman-teman Kali ini kita cari aplikasi Chrome Kita masuk ke Chrome ya Karena ini Chrome-nya baru saja saya buka Kumpirannya seperti ini Nah, sekarang kita masuk di Di Youtube Kreator Studio ya Karena disini sudah ada pilihannya Langsung saja kita klik Nah, kita dibawa Ketampilan seperti ini Jangan lupa kita pilih icon konten Kita klik Konten ya Icon konten Nah, kemudian kita cari yang Video kena Video kena Dolar kuning ya Nah, disini Ada tiga dollar kuning Ini video saya yang kemarin Yang tidak bisa Diajukan Diajukan Banding ya Karena sudah Permanen ya Karena waktu itu Saya melakukan pengeditan Videonya tidak saya edit ya Jadi Seperti itu jadinya hasilnya Review Ini yang saya Contreng hitam Review Senapan Sumberan Youtuber ya Jadi ini Kita langsung klik Jadulnya Kita langsung klik Jadulnya Kemudian Kita klik disini Ikon dollar ya Atau monetisasi Nah Kita dibawa Tampilan Seperti ini Ini Video yang kena Dolar kuning Bisa dilihat Dan diatas ini Ada peringatannya Video ini Menjalankan iklan Dengan jumlah terbatas Atau tidak ada Sama sekali Karena kontennya Teridentifikasi Sebagai tidak Sesuai Untuk Sebagian besar Pengiklan Video ini Tetap dapat diputar Sepenuhnya Dan masih Memenuhi syarat Untuk Memperoleh pendapatan Langganan Dari youtuber premium Nah Yang dimaksud Teman-teman Jadi Video kita ini Tidak cocok Dimilai Tidak cocok Oleh para Pembuat iklan Jadi mereka Tidak Tidak ingin Memasang iklan Kepada Video kita Karena video kita Dianggap Tidak cocok Jadi bukan Berarti Pelanggaran Yang Yang sangat Patal Jadi Video kita Masih bisa diputar Namun Iklan Tidak ada Teman-teman Namun juga Mendapatkan Penghasilan Lebih sedikit Nah Cara peninjauannya Gimana Melakukan peninjauannya Kita geser Ke sebelah sini Nah Disini ada Minta peninjauan Jadi teman-teman Jangan langsung klik Ya Jangan langsung Klik Minta peninjauan Sebelum Teman-teman Melakukan Pengeditan Empat Hal Ya Yaitu Penggantian Thumbnail Judul Deskripsi Dan Mengedit Video Atau Teman-teman Bisa mengoreksi dulu Videonya Apabila benar-benar Tidak ada Bermasalah Videonya Teman-teman Bisa meminta Peninjauan langsung Yang ditakutkan Apabila Videonya Bermasalah Misalnya Ada kata-kata Yang kurang Apa ya Kurang tepat Atau Kata-kata Yang Melanggar Peraturan Seperti Kata-kata Pengancaman Atau Kata-kata Menjatuhkan Merendahkan Pihak ketiga Itu bisa dipotong Ya Teman-teman Kita langsung Saja Minta peninjauan Nah Kita akan Dibawa Seperti ini Ya Jadi Kita disini Diberikan Subhan Seperti ini Ya Jika Meyakini Bahwa Foto Thumbnail Dan Metadata Anda Sudah Memenuhi Pedeman Konten Yang cukup Untuk Penyiklan Di Youtube Anda dapat Meminta Peninjauan Sesuai Manual Ya Kami Memprioritaskan Peninjauan Berdasarkan Sejumlah Indikator Nah Jadi Teman-teman Tinggal Contreng Contreng Tidak Memeriksa Saya Telah Memeriksa Dan Menyatakan Bahwa Saya Telah Memenuhi Pedoman Jadi Tinggal Contreng Teman-teman Setelah Contreng Teman-teman Bisa Minta Peninjauan Seperti Minta Peninjauan Seperti Ini Tinggal Klik Ya Teman-teman Nah Di bawah Ini Ada Pesan Terkirim Tulisannya Berarti Sudah Terkirim Ya Nah Teman-teman Mungkin Pengen Tahu Gimana Pesannya Kalau Yang Diterima Atau Ditolak Jadi Mungkin Disini Ada Saya Simpan Sebagian Pesan Nah Di Gmail Ini Yang Baru-baru Saya Ajukan Monetisasi Diterima Ya Disini Ada Empat Video Saya Buka Ya Disini Diberitahukan Maaf Nah Seperti Seperti Inilah Pemberitahuannya Dari Pihak Youtube Atau Bari Tim Youtube Ya Kabar Gembira Setelah Menunjang 4 Video Anda Secara Manual Memutuskan Bahwa Video tersebut Cocok Untuk Semua Pengiklan Nah Yang Warna Biru Ini Adalah Empat Judul Video Yang Kita Ajukan Kemarin Sudah Diterima Nah Teman Teman Jadi Ini Terbukti Bahwa Dolar Kumin Ini Bukan Berarti Dia Melanggar Peraturan Tetapi Tidak Cocok Dinilai Oleh Para Penjual Iklan Ini Para Pemasang Iklan Ini Menilai Bahwa Konten Kita Kurang Cocok Untuk Dipasang Iklan Seperti Itu Nah Jadi Apakah Dolar Kumin Ini Menghasilkan Uang Menghasilkan Teman Teman Cuman Tidak Seberapa Ya Nah Contohnya Kita Dapat Uang 5000 Dolar Misalnya Ini Ketil Jadi 300 Rupiah Untuk Dolar Kumin Seperti Itu Jadi Jauh Sekali Jadi Teman Teman Jangan Keburu Meminta Penjauan Teman Teman Harus Mengeditnya Dulu Jika Tiga Hal Tersebut Teman Tidak Bisa Atau Tidak Diterima Oleh Banding Atau Tidak Diterima Saat Mengajukan Banding Berarti Teman Teman Harus Mengeditnya Tapi Apabila Memang Videonya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Teman Teman Cara Pengeditan Video Jadi Ada Empat Tahap Nanti Ada Pengeditan Video Yang Terakhir Ini Kita Sementara Kita Tiga Hal Dulu Yang Kita Lakukan Pegatian Thumbnail Judul Dan Deskripsi Setelah Itu Ini Singkat Tapi Buat Teman Nanti Sebelum Mengajukan Banding Teman Teman Harus Mengedit Videonya Teman Teman Bingung Gimana Sudah Di Video Nanti Kita Belajarin Jadi Kalau Saya Belajarin Semuanya Ini Buat Teman Terlalu Panjang Oke Mudah Bermanfaat Nanti Kita Lanjutkan Lagi Cara Pengeditan Video Yang Sudah Di Upload Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Nanti Nanti Kim Do Bi Ni Vi Nanti